Nah, kita jawab pakai piti ya, biar tambah lucu lagi ya. Selain itu formalin ya, biar menjadikan segala macam aman, tidak dihinggapi lalat, tidak dihinggapi hukum, dan sebagainya. Kenapa? Ya, kalau misalnya berbisnis mereka ini ngibul atau penggelapan seperti apa namanya penyelundupan gitu kan. Kalau pakai formalin itu bisa awet, aman, ikut aman, penyelundupan penyu, aman, penyelundupan kayu jati, aman, pembalakan liar, jadi aman, ya kan begitu kan. Ya, serba aman, kalau udah dipermalin, ya kan makanya awet mereka, gak suka dia geram di zamannya Jokowi, ya kan. Di zamannya SBY itu enak, bisnis lancar, aman, damai, cendram, sentosa, sejahtera. Terus ya, yang namanya hukum bisa ditukar tambah kayak anting patah, ya kan. Eh, bisa tukar dong sama yang baru buat tubalnya. Juga, terus pada waktu itu ya, yang namanya aman dan aman ini, yang namanya satwa liar, yang namanya, apa namanya, kebun kelapa sawet, penjagaan oknum-oknum TNI yang menjaga tambang timah, pulau bangka, dan sebagainya itu aman semua. Wah, keren, nah itu dia, dari permalim dulu, supaya awet aman, ya, tidak terhinggapi apa-apa, begitu juga, tidak dihinggapi hukum. Kalau pun ada hukum, eh, buntutnya doang, ekor cicak yang dikenain, buaya majangan, ya kan, seperti itulah. Kita lucu-lucuin aja, tetapi itu berdasarkan semua fakta Anda, ya kan, dor uang, ya kan, hilangkan barang buktinya, aman, ya kan, gitu dong. Ya, yang mana tukar guling hukum, apalagi, dulu masih ketua KPK-nya, Novel Baswedan, prrrr, bisa ditukar dengan perusahaan, apa namanya itu, Tarang Wallet, yang ada orang yang matanya ditutup, digebogen, pembantayan Mas Uji juga aman, yang kepalanya ditenteng, bisa ingat kan? Hei! Hei! . .